Bupati Merangin Al-Haris kembali menjalankan program rutinnya berkantor di kecamatan. Dalam kunjungannya ke Kecamatan Tabir Selatan, tampak spesial karena ditemani langsung Ketua PKK Merangin Hesnida Al-Haris. Kehadiran Bupati telah dinanti warga setempat, pasalnya bertepatan dengan program Bupati. Kecamatan Tabir Selatan sedang merayakan ulang tahun kecamatan yang ke-11. Kehadiran orang nomor satu di Merangin dimanfaatkan warga untuk berdialog langsung atas sejumlah permasalahan yang terjadi. Berbagai aspirasi disampaikan warga, namun dominannya warga setempat memuji dan memberikan apresiasi atas kinerja pasangan harkat sejak memimpin Merangin. Dan sekaligus dilengkaikan dengan kunjungan kerja kami ke Kecamatan Tabir Selatan. Kita juga meresmikan beberapa sepedirian sekolah dan perpustakaan SD. Yang terkena ini penting. Menurut wadah anak-anak kita belajar. Nah, tiap tahun kita berupaya agar mutu SD-SD kita meningkat. Dan juga bangku-bangkunya dan alat juga ada peningkatan. Dalam kesempatan yang sama, Bupati juga melakukan peresmian infrastruktur pendidikan sekabupaten. Bagi Al-Haris, pendidikan merupakan tonggak utama untuk membangun sumber daya manusia yang tangguh. Sejauh ini banyak gedung baru dan rehab sekolah yang dilakukan pemerintah. Al-Haris berharap selama kepemimpinannya, merangin tidak lagi miskin ilmu dan miskin tempat belajar. Terima kasih telah menonton!